Halo semuanya, selamat datang di channel Nurul Autonet dan kembali lagi bersama saya, Dato Honda Sukun Malang teman-teman sekalian, ini ada baru masuk, masih hangat ginis-ginis, teman-teman sekalian Honda All New CR-V warna hitam 2021 Prestige with Honda Sensing Prestige with Honda Sensing teman-teman sekalian, untuk harga teman-teman bisa cek di sini ini untuk harga sebelumnya dan ini untuk harga sesudahnya promo akhir tahun, teman-teman sekalian bisa cash maupun kredit, bisa tukar tambah juga nah sekilas teman-teman bisa lihat kuncinya seperti ini ya jadi dia dapat dua kunci terus juga ini ada buka tutup kunci nah ini, kalau misalnya kita buka tutup kuncinya itu LED-nya nyala ya, welcoming light-nya itu nyala terus ini ada buka bagasi belakang dan ini ada tombol remote start engine teman-teman, jadi remote start engine itu artinya teman-teman bisa menyalakan mesin dan AC melalui ini, melalui ini remote ini ya oke, sebelum kita disitu sebelum kita coba ini remote start engine-nya ayo kita cek dulu teman-teman ini lampunya ya nah jadi untuk lampu ratingnya itu dia kayak gitu jadi seperti membentuk alis ya dia keluar dari sini jadi bukan kebit-kebit gitu itu biasa bukan ya jadi kesini dia juga sudah punya DRL terus juga full LED itu juga sudah ada fog lamp-nya full LED juga model depan seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya model depannya seperti ini dan juga teman-teman ini adalah sensor untuk Honda Sensing ya sensor untuk Honda Sensing yaitu tambahan teknologi fitur keselamatan dia ada yang namanya lane keep assist system atau LKAS teman-teman sekalian terus dia ada namanya CMBS collision mitigation braking system juga ada road departure juga dia punya di bagian sini mungkin nggak kelihatan ya itu ada kamera fungsinya adalah untuk apa namanya memantau ya sebagai indikator lah teman-teman ya agar ketika kita keluar dari jalur marka jalan terus juga ketika apa namanya mobil di depan itu ngerem mendadak dan juga mengikuti laju mobil yang ada di depan jadi dia ada namanya adaptive cross control with low speed follow teman-teman sekalian nah kurang lebih seperti itu ya sedikit kelebihannya istilahnya semi autonomus oke sekarang kita coba yuk ini mobilnya dalam kondisi mati ya teman-teman ya kondisi mati coba saya nyalakan dengan cara menekan ini maka dia akan apa namanya otomatis nyala oke jadi dia akan otomatis nyala oke teman-teman sekalian sekarang kita langsung untuk coba buka ininya ya ini apa namanya power tailgate nya jadi yang di bagian belakang pertama teman-teman teman-teman bisa pencet disini dulu dia akan itu secara manual ya jadi tinggal pencet kayak gitu langsung bisa terus kalau mau nutup lagi tinggal pencet ini dia akan turun dengan sendirinya teman-teman jadi sudah elektrik terus yang kedua adalah teman-teman bisa dari sini ini ya ini tinggal ditekan dia akan buka dengan sendirinya dan teman-teman tutup dia juga tutup dengan sendirinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk all new CR-V Prestige 2021 with Honda sensing terus yang di bagian sininya juga seperti ini bisa oke terus mau nutup lagi yang kayak gini dia ketutup lagi teman-teman nah itu untuk beberapa kelebihan fitur-fiturnya dari Honda all new CR-V sekarang coba kita lihat dalamnya yuk kalau yang itu yang turbo biasa yang disitu kelebihan seperti ini kalau misalnya kalian masuk buka pintunya dari mulai door trimnya dia sudah ada beberapa panel disini instrumennya ada audio apa audio ada power window terus ada buka tutup kunci electric mirror terus ada auto retract nah disini panelnya ini panel kayu panel kayu ini apa namanya bagus sekali sudah dibungkus sama backlit juga untuk door trim terus bagian sini dia sudah apa namanya elektrik juga maju mundur naik turun dan sebagainya terus ini jognya berkualitas sekali ya karena mobil mahal nah ini untuk instrumen dari Honda Sensing ya teman-teman stability control oh ya juga misalnya kalau mau buka bagasi ini bisa dipencet nanti dibuka sendiri teman-teman kayak gitu ya teman-teman terus bagian bawah ada pedal disitu dua terus ini untuk bensin ini untuk cup depan teman-teman nah kita mundur dulu sebentar bisa mundur terus kita masuk ke dalam teman-teman karena ini baru dicuci jadi enak masih kenyes kenyes masih hangat hangat cabi-cabi teman-teman oke kita coba nyalakan dulu metal cluster seperti ini teman-teman sekalian oke itu ada tulisan ACC adaptive cruise control check system dulu nah ini ada beberapa teman-teman ya beberapa indikator yang mungkin teman-teman nanti bisa bisa apa namanya lebih safety lah istilahnya seperti itu ya nah itu ada check system auto height beam nya dan sebagainya teman-teman jadi metal cluster nya ini sudah atau MID nya MID nya ya itu dia sudah apa namanya lengkap sekali untuk menunjang keamanan teman-teman sekalian kurang lebih seperti itu bagian dalam teman-teman seperti ini head unit nya bagus ya teman-teman ya saya suka head unit nya terlihat prestis ya karena ini tipe prestis mahal gitu ya teman-teman ya wow kita lihat lebih dalam lagi oke diselawatin aja teman-teman saya juga pengen punya mobil kayak gini ya dikecilin dulu biar gak kena apa namanya copyright nya oke ini disini sudah ada beberapa tombol audio switch steering ya teman-teman ya terus ini ada tombol untuk apa cross control ini untuk L-cast nya terus lane keep nih kalau kalian pencet ini lane keeping assist cannot operation karena memang dia tidak jalan kalau dia jalan pasti akan beroperasi gitu ya teman-teman bagus teman-teman ya terlebih seperti ini modelnya dia ada beberapa airbag ya jadi airbag nya ada disini satu dua disitu tiga empat disini itu ada airbag nya sebelah situ teman-teman sekalian ya terus di bagian belakang disitu ada airbag nya dua kanan kiri kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian ya jadi ini juga sudah parkirnya sudah ini ya pakai EPB electric parking brake juga sudah ada brake hold nya sudah ada icon mode nya juga lengkap teman-teman disini ada USB slot USB untuk teman-teman ngecharge di belakang juga ada ada slot USB kalau tidak salah di belakang ya coba nanti kita lihat ya teman-teman ya coba kita lihat oh tidak ada teman-teman ya di belakang tidak ada slot USB yang ada adalah soket ya power outlet dan ini ada tempat kaca teman-teman tempat kaca terus ini ada panoramic sunroof teman-teman ini panoramic sunroof terus disini ada untuk sunroof nya untuk sunroof nya bisa dibuka teman-teman jadi tutup ini ya dipencet dipencet sekali dia sudah langsung secara otomatis nutup teman-teman sekalian teman-teman bisa lihat ya kayak gitu ya teman-teman ya oke mungkin itu dulu teman-teman biar gak kepanjangan itu dulu untuk video kita kali ini Honda CRV Prestige with Honda Sensing teman-teman sekalian AC nya juga dia sudah dual zone teman-teman dan indikator AC nya mana teman-teman ini indikator AC nya 27 27 teman-teman kalau misalnya mau tinggal ini aja diputer nah itu dia berubah dual zone nya jadi yang ngasih di sebelah situ lebih lebih kecil yang sebelah sini 27 kayak gitu ya teman-teman oke itu saja untuk info yang lebih lanjut teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bagian deskripsi apabila kalian ada pertanyaan atau ingin info membutuhkan info kredit dan pembelian bisa langsung klik link yang ada di bagian deskripsi terima kasih sudah menonton video ini dan sudah support Nurul Autonet selama ini dan semoga rejeki teman-teman sekalian lancar diberikan kesehatan semua dan apa yang teman-teman inginkan terutama mobil impian khususnya Honda bisa segera tercapai atau terbeli terima kasih dan masih bersama saya Datun Desukur Malang see you on the top teman-teman bye